Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana kali ini saya itu mengungkapkan Bahwasannya hidup adalah satu kesempatan yang sangat berharga bagi setiap kita Dimana kita tahu bahwasannya kita itu hidup di dunia hanya satu kali Kita hanya hidup di dunia satu kali Dan perlu Anda ketahui bahwasannya hidup kita yang satu kali itu Itu sangatlah berharga di hadapan Tuhan Dimana dari kita lahir sampai nanti meninggal kita dikendalikan oleh takdir Perlu saya sampaikan bahwasannya hidup kita itu sangat berarti Jangan pernah sia-siakan hidup ini Karena apa? Setiap hari yang terjadi di dalam hidup kita Tuhan itu menyaksikannya Kita itu ibaratnya film Film Tuhan yang menonton Maka dari itu Buatlah Kenangan-kenangan yang indah Buatlah kenangan-kenangan yang Menyukakan hati Tuhan Dan buatlah kenangan-kenangan yang Membuat Tuhan itu merasakan Kalau hidup kita itu benar-benar hidup yang luar biasa Perjuangan hidup kita itu sangat luar biasa Karena apa? Saya lihat banyak sekali loh Bahkan teman-teman saya Banyak loh Yang dia itu hidupnya itu bebas Pergaulan bebas Mabuk-mabukan Merokok Kumpul kebo Seks bebas Hubungan seks bebas Memang Sekilas Sekilas Kalau kita lihat-lihat Kalau kita rasakan Itu memang nikmat Semangat itu memang nikmat Kalau sekilas kita rasakan Seks bebas Laki-laki sama perempuan yang Hubungan seks bebas Itu rasanya juga enak kok Wanitanya perempuan juga ngerasakan enak Dari laki-lakinya Laki-lakinya juga ngerasakan enak Dari perempuannya Sama-sama enak kok Tapi ingat Tapi ingat Hidup kita Satu kali Satu kali hidup kita Di dunia ini Mungkin kau Bermaksiat Sepuluh tahun Lalu bertobat Ingat Semua yang terjadi Dalam hidup kita Akan membuat Bekas kenangan Di dalam benak pikiran Tuhan Buatlah kenangan-kenangan Yang menyukakan hati Tuhan Yang menyenangkan hati Tuhan Jangan buat kenangan-kenangan Yang menjijikan Di hadapan Tuhan Seperti hubungan seks bebas Selingkuh Mabuk-mabukan Merokok Kumpul kebo Ah itu semua Hancur Itu akan mengecewakan hati Tuhan Kita itu hidup itu Kayak kita Dalam film Kita itu pemain film Kita yang memainkan peran Tuhan yang melihat Tuhan menilai Apakah hidup kita itu Baik Atau tidak Tuhan tahu Saya punya banyak temen Ada sebagian temen saya Itu hancur hidupnya Mabuk-mabuan Ngerokok Ngepil Tahu pil-pil kecil itu ya Entah pil apa itu Tapi kalau temen-temenku bilang Itu alusan atau kasaran gitu ya Pil kecil Pil-pil kayak gitu Habis itu seks bebas Sek bebas Karena seks itu kan rasanya enak Kalau laki-laki Sudah masukin ke perempuan Laki-lakinya ngerasa enak Kan minta lagi Perempuannya sama Kalau perempuan Dijojo sama laki-laki Perempuannya enak Ngerasa enak Ketagihan sama laki-lakinya Kamu tahu enggak Semua yang diperbuat Temen-temenku kayak gitu Itu semua meluka Hati Tuhan Temen-temenku lupa Cepat atau lambat Mereka juga akan mati Cepat atau lambat Mereka akan mati Mereka tidak akan selamanya Kita hidup di dunia ini Enggak sampai 100 tahun Kita hidup di dunia itu Enggak sampai 100 tahun Bagi kita itu sangat lama Bagi Tuhan 100 tahun itu Sebentar Bagi Tuhan hidup kita itu Cuma sebentar di alam dunia Kita disuruh hidup di alam dunia Yang sebentar Eh maaf kita maksiatnya pol-polan Itu kenapa Banyak temen-temen saya itu yang menilai saya Ada sebagai temen saya itu menilai saya Ada yang bilang saya itu berubah Ada yang bilang saya kelihatan songong Ada yang bilang saya kelihatan cuai gini-gini Banyak sekali komentar-komentar dari temen-temen saya Apapun pendapat temen-temen saya Apapun pandangan mereka tentang saya Yang paling penting bagi saya Yang paling penting hidup saya Saya berusaha Membuat kenangan-kenangan yang indah di hadapan Tuhan saya Saya berusaha menyenangkan hati Tuhan saya Lebih baik saya dipuji oleh Tuhan saya Daripada dipuji oleh manusia Pujaan manusia itu sebentar, sementara dan berubah Tapi pujaan Tuhan saya Selama-lamanya akan melekat dalam hati saya Akan melekat dalam hidup saya Apapun lagi pula yang menjalankan itu saya Mau temen-temen saya bilang saya beda Entah temen-temen saya mau bilang saya songong Entah temen-temen saya mau bilang Saya itu orangnya cuai, gimana berubah gitu Saya gak peduli Saya gak peduli apa kata mereka Yang saya pedulikan Apa kata hati saya tentang saya Apa kata Tuhan saya kepada saya Atau saya berubah pun Kalaupun saya berubah saya tidak seperti dulu lagi Itu kan saya berubah dalam hal kebaikan Saya berubah ke dalam hal yang baik Jauh lebih baik daripada yang terdahulu Dalam hidup saya sekarang ini Setiap hari Masalah dosa-dosa saya itu bisa saya ingat Setiap hari dosa-dosa saya Saya ngapain aja Saya mbatin apa aja Saya mikir apa aja Saya mengucapkan apa saja Saya berbuat apa saja Dosa-dosa saya bisa saya hitung Saya hitung setiap hari Walaupun saat ini Walaupun saat ini Saya tidak banyak bergaul dengan banyak orang Tapi setidaknya Keadaan saya jauh lebih baik Daripada keadaan saya Yang sebelumnya Banyak sekali teman-teman saya Yang tidak suka sama saya Yang menilai saya menurut penilaian mereka Tapi apapun penilaian mereka Saya tidak peduli Pelagipula Saya juga memiliki penilaian tentang mereka Oh teman saya yang satu itu Dia tuh orangnya tuh gini-gini-gini Omongannya kasar Suka kata-kata kotor Hidupnya itu membuat banyak kenangan Yang jelek di hadapan Tuhan Dia masih suka sek bebas Dia masih suka mabu-mabuan Dia merokok Dia ngepil Hidupnya hancur Dan saya bisa menilai Apakah hidup saya seburuk dia atau tidak Apakah saya mabu-mabuan tidak Apakah saya merokok tidak Apakah saya sek bebas tidak Setidaknya saya berusaha membuat Kenangan yang indah di hadapan Tuhan saya Saya tidak mau mengukai hati Tuhan saya Tahu kalau teman-teman saya Yang konotabenya karakter mereka itu hancur Mereka menilai saya Saya kelihatan sombong Gimana-gimana gitu Saya tidak peduli Apapun kata kalian Yang penting Hidup saya Hidup saya Menyenangkan hati Tuhan Hidup saya itu berkenan di hadapan Tuhan Saya tidak melukai hati Tuhan Berbeda dengan hidup kalian Yang konotabennya kalian hanya hidup untuk Menyenangkan diri kalian sendiri saat-saat ini Kalian melukai hati Tuhan begitu dalam Kalian membuat tenangan yang buruk di hadapan Tuhan Kelihatannya ibadahnya ndeles Kelihatannya solatnya ndeles Kelihatannya solatnya rajin terus Dia masih suka mengkafir-kafirkan orang Dia masih suka memurtad-murtadkan orang Dia masih suka Menyuci-nyucikan diri sendiri dan menjelek-jelekkan orang Ibadahmu yang begitu rajin Sia-sia di hadapan Tuhan Kalau karaktermu buruk Kangkira, kata kafir, murtad, musrik, sirik Itu hanya di Islam Enggak Di dalam Yahudi dan di dalam Kristen Kata-kata itu semua sudah ada Fasik Semuanya sudah ada Maka dari itu saya berusaha menikmati hidup saya Dengan cara saya sendiri Ya teman-teman saya Saya harap mereka bisa menikmati hidup mereka Dengan cara mereka sendiri Karena yang terpenting Bagi saya Itu adalah Tuhan saya Saya sadar kok Saya hidup di Indonesia Di Tanah Jawa Cepat atau lambat Saya juga akan pergi dari Tanah Jawa Saya juga akan kembali ke Tuhan saya Saya tidak akan selamanya di Indonesia Saya tidak akan selamanya di Tanah Jawa Akan ada waktunya saya kembali kepada Tuhan saya Begitu pula dengan teman-teman saya Mereka semua nanti Akan ada waktunya mereka akan mati Tapi mereka tidak berpikir ke depannya Yang mereka pikirkan adalah Kesenangan mereka saat ini Jangan lupa klik like dan subscribe video ini Terima kasih telah menonton!